Pengacara Sunan Kalijaga bersama Himpunan Advokat Muda Indonesia melaporkan dokter berinisial R atas dugaan tindakan penistaan agama. Disebutkan Sunan Kalijaga dugaan tindakan penistaan agama itu terjadi di tayangan podcast. Sunan Kalijaga tak terima kalimat suci Al-Quran disandingkan dengan kalimat mantra. Alhasil Sunan Kalijaga melaporkan dua orang yang diduga pelaku penistaan agama. Ia mengatakan bersama tim Himpunan Advokat Muda Indonesia telah melaporkan seorang publik figur dokter berinisial R. Dan juga narasumber yang berinisial AE dalam tindakan dugaan penistaan agama. Hal ini diungkapnya dalam unggahan Instagram at Sunan Kalijaga underscore SH pada Kamis 6 April 2023. Menurut Sunan dalam podcast milik dokter R diduga telah terjadi aksi penistaan agama lantaran menyandingkan kalimat suci Al-Quran dengan kalimat mantra. Adapun Sunan tak terima dengan tindakan tersebut. Meski masih tak secara terang menyebut nama terlapor disinyalir dokter R adalah dokter Richard Lee. Sementara AE adalah pengacara Arief Edison yang menjadi bintang tamu dalam podcast dokter Richard Lee. Dimana Sunan mempermasalahkan podcast yang berjudul Banyak Korban John LBF diduga Mipu 1,8M Pura-Pura Kaya yang tayang pada Sabtu 1 April 2023. Dalam kasus ini Sunan Kalijaga menuduh dokter Richard Lee dan Arief Edison melanggar UUITE pasal 28 ayat 2, Jumto pasal 45 dan pasal 156A KUHB dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Melalui Instagramnya Sunan mengaku tak akan berdamai untuk urusan berkaitan penistaan agama. Pembahan pernyataan itu juga direspon positif oleh pesinetron Rizal Jibra. Namun tak sedikit netizen yang merasa laporan Sunan ini berlebihan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.